Al-Fatihah Ada banyak hal yang bisa kita bincangkan di dalam masalah puasa. Salah satunya adalah diantaranya dari Sohay Muslim hadis nomor 335 yaitu Al-Fatihah Dari Mu'adzah radiyallahu anhu dia berkata Saya bertanya kepada Aisyah radiyallahu anhu, Mu'adzah bertanya kepada Aisyah Kenapa para wanita diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat? Aisyah dengan nada terkejut sambil berkata Haruriah disini adalah satu tempat yang dinisbahkan kepada Haruro di Kufah Di mana muncul golongan khawarij dari desa ini atau dari tempat ini Dan mereka biasanya atau para orang khawarij ini biasa disebut dengan Haruriah Ini maka dia bertanya kenapa kok anti atau Mu'adzah masih bertanya tentang hukum Kenapa harus mengkodok puasa? Maka dia atau Aisyah menegaskan hal itu bahwasannya Itu adalah perintah dari Rasulullah SAW Sebagaimana ditegaskan dari hadis akhir dari hadis itu Dulu kami juga mengalami hal serupa Maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa Akan tetapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat Jadi ada keringanan atau bentuk dari pemulihaan Islam terhadap para wanita Yaitu dengan dibebaskannya dari mengkodok sholat Akan tetapi untuk puasa dia wajib untuk tetap mengkodoknya Ada hal lain dalam berpuasa yang diperbolehkan untuk berbuka Dalam musyarat Ahmad hadis nomor 25.730 Dari Aisyah radiyallahu anh Ini lagi kemudahan atau rukhsah yang diberikan Allah SWT bagi mereka yang bepergian di waktu puasanya Diperbolehkan bagi mereka yang berpergian di waktu puasa untuk berbuka Terus dari hadis yang tadi Dari Aisyah radiyallahu anha dia berkata Sesungguhnya Hamzah al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa Sedangkan dia dalam keadaan safar Dalam keadaan safar atau pepergian Dan disana ada seseorang yang kegeh dengan berpuasa meskipun dalam kondisi puasa Maka sabda Rasul sebagai arahan Anta pilkhiyar Kamu boleh memilih Insikta fasum Kalau kamu mau puasa Monggo Dipersilahkan untuk berpuasa Wainsikta faafdir Tapi kalau mau berbuka pun diperbolehkan Ini dalil yang jelas Bahwasanya bagi mereka yang mungkin dalam menempuh perjalanan atau pepergian Merasa berat dengan puasa Maka diperbolehkan baginya Untuk meninggalkan puasa atau untuk berbuka pada saat itu Akan tetapi harus mengkodok dari hari-hari yang ditinggalkan Dalam sunan Ad-Darimi Hadis nomor 2211 Lebih jauh dikatakan bahwasanya Puasa di dalam safar Itu termasuk bukan suatu kebaikan Loh kok bisa begitu? Ya karena ketika seseorang dalam perjalanan atau dalam pepergian Dan berpuasa adalah berat Maka hendaknya tetap memanfaatkan ruh sah dari Allah SWT Akan tetapi harus tetap mengganti Sebagaimana dalam musnad Ahmad Hadis nomor 14.794 Anjabir Ibni Abdillah Jabir Ibni Abdillah radiyallahu'an Rasulullah SAW dalam suatu perjalanannya atau dalam suatu safarnya Melihat orang-orang mengerumuni seseorang Mengerumuni seseorang karena pingsan Saat itu pingsan dalam peperian pingsan Maka Rasulullah SAW bertanya Ada apa? Mereka menjawab Orang ini keberatan melaksanakan puasa dalam kondisi safar Maka Rasulullah SAW bersabda Bukanlah suatu kebaikan Melanjutkan puasa dalam keadaan safar Karena memang dalam kondisi seperti ini Maka hendaknya berbuka atau membatalkan puasanya Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton